Sering banget, astaga Dia kayak judi online yang kayak open slot gitu-gitu kan Banyak, nanti mereka janjiin puluhan juta-puluhan juta Gede, kadang bahkan dia bilang 20-30, kalau misalnya banyak yang ikut bisa sampai ratusan juta Ada temen kamu yang masuk penjara gak? Emmm Salam semuanya, kembali lagi bersama saya Riki Muhtar dari OSTV Dan ada yang komen nih, kayaknya menantikan tamu-tamu yang katanya yang cantik, yang segar katanya Tapi jangan salah, kalau saya undang yang cantik-cantik disini Tidak hanya cantik loh, tapi juga jago berkelahi Bukan berkelahi sih, bertanding karate Waktu itu saya undang lagi Beliau pernah datang pada awal-awal masa podcast ini berdiri Makanya saya undang lagi Andi Jernih Apa kabar? Halo semuanya, baik, sentai Kayaknya kalau mau undang Jernih ini sibuk Kalau dulu sibuknya jadi model, jadi endorse Nah sekarang sibuknya saya denger-denger katanya udah pindah ke kota Kembang, betul gak sih? Betul sekali sentai, sekarang Jernih lagi ada di kota Bandung Oke, itu aktivitas kamu, kamu ngapain pindah ke kota Bandung? Apakah kamu ada pekerjaan kah? Atau ada kegiatan apa sebenarnya? Jadi sekarang Jernih itu lagi fokus ke juaraan daerah buat Porda, buat Porda kota Bandung, eh sorry Porda Jawa Barat Porda Jawa Barat Iya Jawa Barat, tapi membawa nama kota Bandung Soalnya yang saya tahu ya, kalau Porda, Porda Jawa Barat itu gengsinya tinggi banget Yang namanya kompetisinya itu, persaingannya itu luar biasa gitu Betul sekali, dan kamu masuk situ sekarang ya? Iya, Alhamdulillah kemarin lolos BK, sekarang buat persiapan Pordanya di Subang Oh, BK itu babak kualifikasi kan ya? Kamu juara berapa? Juara satu Wow, juara satu di kelas? Minus 50 kg Putri Yang saya tahu ya, minus 50 kg Putri dari Jawa Barat itu kan orang top juga gitu Dalam artian orang pelatnas juga, penghuni pelatnas juga lah istilahnya gitu kan Dan kamu di sini masuk juara satu BK-nya Wow, dan Pordanya kapan? Kalau tidak salah itu di bulan November November ya? Tapi masih tentatif sih, belum tahu tanggalnya Persiapan apa yang udah kamu lakukan? Sekarang udah masuk pra-pertandingan sih, kalau misalnya di tempat latihan Ini juga udah persiapan TC juga, kota Bandung Sebenernya udah lama, cuman memang lebih, sekarang lebih terfokus lagi Lebih fokus lagi? Oke, tapi sebelum itu kamu latihan sendiri berarti kan? Iya, sebelumnya latihan sendiri Soalnya kan Jernih masih kuliah ya Ya jadi Jernih latihan sendiri, lagi ngatur lah pokoknya kemarin itu Oh oke oke, nah yang saya tahu kan Dari nama ini kayaknya teman-teman udah tahu ya Andi Jernih ya, berarti kan sebenarnya orang Sulawesi Iya Terus yang saya tahu nih kuliah sebut pindah ke Jakarta Dan sekarang ada di Bandung Bisa ceritain nggak? Masa-masa pindahan itu seperti apa ya? Dari Makassar ke DKI terus ke Jawa Oke, jadi awalnya itu saya di Makassar Selesai WKF, kejuaraan WKF di Spanyol Itu sempat adalah sesuatu yang mengharuskan saya akhirnya pindah Nah dari awalnya itu Mau porda di Sulsel di Makassar Nggak jadi, akhirnya pindah ke DKI Itu pun pindah karena ngerasa kayak harus keluar dari zona nyaman gitu Kayak sekarang umur yang waktu itu ya Ngomongin waktu itu, umur udah mulai dewasa Kayaknya memang sudah harus bisa berkembang gitu di daerah lain Mikirnya kayak gitu kan Akhirnya saya bilang ke orang tua Saya mau pindah aja ke ibu kota sekalian kuliah di sana juga Akhirnya pindahlah ke Jakarta Pindah di Jakarta, saya latihan di HKC Waktu itu diterima sama Sensemi Suwanto Sama Sumpai Agung, Sumpai Dauni, semua-semuanya Terus setelah itu Saya latihan di DKI sekitar dari 2017 2018 awal sampai 2019 akhir Akhirnya karena ada sesuatu Ada sesuatu yang mengharuskan saya berhenti Akhirnya saya sempat hampir stop karate Cuman kayak banyak juga dari teman-teman di luar sana Masih mendukung, mensupport kayak Ayo dong Kak, balik lagi karate Gini kan Terus ada salah satu pengurus di kota Bandung Nggak apa-apa ini sebut nama ya Ya nggak apa-apa kalau orang yang nggak kumpul hati nggak apa-apa A. Eric memanggil saya untuk Ayo ke kota Bandung gitu Prestasi kamu ini Kamu ini masih muda Prestasi kamu itu masih bisa Masih bisa panjang gitu Akhirnya setelah berpikir panjang Saya bilang oh mungkin ini Jalannya gitu Mungkin ini jalannya Sudah seharusnya saya pindah lagi Awalnya sih mikir kayak Apa nanti kata orang kalau pindah-pindah terus Cuman kayak setelah saya pikir panjang Ini jalan dari Allah Yaudah saya ambil Awalnya agak ragu sih Ragu kayak Dua tahun kan sempat stop karate karena covid Kayak Ih masih bisa nggak ya Masih bisa nggak ya Sempat kayak ragu juga Sempat juga ngeliat orang-orang kayak Ih aduh mereka bagus banget Aku gimana ya Bisa nggak ya Tapi semenjak pindah ke Bandung Dari semangat teman-teman Pengurus semua yang selalu nyemangatin Support Dari keluarga juga Akhirnya sedikit demi sedikit Step by step Ada progres Jadi pas kelihatannya itu pas di BK kemarin Di babak kualifikasi di Subang Udah dan kamu Dan kamu di BK itu sampai Cuma satu gitu kan Alhamdulillah Itu mati-matian sih Jujur Yeah, yeah Hai semuanya Jangan lupa nonton video kita panding di OZTV Jangan lupa like, subscribe, and comment Thank you Ya buat semuanya ini untuk anak-anak kerate Karena ini bermanfaat semua ilmunya Jangan lupa subscribe channelnya OZTV channel Buat anak kerate semuanya Gaspol, keren banget Like and comment share Gaspol Kalau saya melihat berarti keperjuangan kamu ini Panjang sekali ya Dan kamu udah melewati hal itu Hal terberat apa sih dalam hidup kamu ini Yang sudah kamu lalui lah gitu Yang kamu rasa ini adalah hal terberat Dan kamu sudah laluin gitu Dan hati kan gini, itu kan dulu ya Kamu sudah melewati itu semua Berarti itu semua udah gak masalah kan Kamu udah membuktikan pada diri kamu bahwa Kamu bisa gitu Itu apa itu? Sesuatu yang berat menurut aku Adalah yang kemarin Mungkin beberapa orang ada yang tahu kan Masih isu gak sekarang? Kalau gak kayaknya kan gak masalah Sebenarnya dibilang masih isu sih udah gak ya Cuman memang ada beberapa orang yang belum terlalu paham Tapi mungkin masih kayak beranggapan bahwa Berarti kalau mereka tidak terlalu paham Berarti mereka hanya tahu kulitnya gitu Iya hanya tahu kulitnya Mereka gak tahu dalamnya kayak gimana Tapi kalau mereka tahu dalamnya tentu gak masalah Maksudnya gak bakal kayak gitu ke kamu Iya jadi masih adalah beberapa orang yang kadang masih ngehujat Masih ngata-ngatain di DM Ada juga kadang haters-haters Tapi kalau haters itu saya rasa siapapun ya Kalau kamu lihat ya siapapun influencer public figure Mereka pasti punya haters Kalau kita lihat Instagramnya, chatnya Cuman mereka gak bilang aja gue ada haters Enggak ya Tapi kalau mereka ngakuin Pasti bukan-bukan ada haters gitu kan Nah kamu sendiri Gimana nih kan Ini suatu hal yang sudah terjadi Dan ternyata kamu punya pendapat bahwa Sebenarnya orang itu gak tahu Gak tahu aslinya seperti apa gitu Kalau mereka tahu aslinya kan tentu Mungkin berbeda ya pendapatnya gitu Iya pokoknya Sesuatu hal yang kemarin itu memang cukup berat buat aku Yang mengharuskan aku berhenti Dari apa yang aku suka Itu sebenarnya aku Jujurly di tempat itu Waktu itu agak tertekan Ya agak tertekan mungkin karena Istilahnya baru pindah juga Dari daerah Mengadu nasib di ibu kota Itu menurut aku Saat itu sangat berat-beratnya Untuk transisi pindahnya ya Terus apalagi aku waktu itu Dari junior ke senior kan Dari junior ke kelas senior Itu benar-benar berat banget disitu Karena kamu kalau udah masuk senior Kan berarti lawan kamu juga berubah ya Kompetisinya berubah Kita dari dulu kalau melihat Banyak orang atlet bagus Dari kadet Masuk ke junior Bagus juga Tapi pas kadang-kadang udah masuk ke senior Bisa lenyap gitu kan Nah itu tantangan sendiri gitu kan Terus apa kiat-kiat kamu bisa mengatasi itu? Jadi awalnya memang kayak istilahnya Kalau dari junior transisi ke senior itu kan Istilahnya kita belajar dulu kan disitu Nah disitu Jujurnya aku awalnya tuh memang berat banget Apalagi disini posisinya aku sendirian kan Ya kamu tamu dari luar gitu kan Istilahnya belum tentu di welcome semua orang juga gitu ya Ya jadi disitu waktu itu aku bener-bener yang kayak merhatiin Nyimak dulu Nyimak dulu Merhatiin Ngikut Ngikut dulu Sampai akhirnya aku bisa Memposisikan diri aku kayak Oh aku udah bisa nih Coba ya lawan ini Lawan ini Di kelas senior ya Kayak Oh di kelas senior orang lebih banyak Taktiknya Pokoknya lebih pintar daripada Pada saat kita di kelas junior gitu Ya disitu Ya gitu lah Atau mungkin karena gini ya Kalau di junior ini kan Outputnya apa sih? Paling kan kejuaraan junior ini Outputnya hanya Continental Championship Alias AKF Championship Atau World Championship Mereka tidak akan masuk ke Karena sea game dan asian game Jadi Tensionnya Pressurnya gak se Keras di senior Dan di senior Range usianya lebih luas Once kamu komite kan Once kamu masuk Usia 18 18 tahun sampai ke atas Mau usia berapapun itu 99 tahun pun gitu kan Itu masuk senior gitu kan Beda sama kamu junior Kamu cuma punya range 2 tahun Under 21 cuma punya range 3 tahun Dan Menjadikan tantangan sendiri Bagi kamu ya Ya pokoknya Tantangan terberatnya itu Ya dari saat Transisi dari Under 21 Ke kelas senior Ya ya Under 21 itu Lumayan Tough ya Under 21 itu sebenarnya Udah masuk senior Sebenarnya under 21 Iya ya Hanya saja memang Kategori usianya dibatasin Hanya 3 usia itu 18-19-20 Yang bisa Berkompetisi Tapi begitu Udah di atas 18-19-20 Ke atas Itu Wow Tough Berarti pertandingan senior Pertama kamu itu di BK Porda Senior kamu Pertama kali tanding Di kelas apa ya Di kelas senior Di kelas senior Aduh lupa Pernah ya sebelumnya Tapi udah Udah pernah ya Soalnya aku masuk di Pelatda DKI itu Umur aku 19 tahun Oh berarti udah Udah pernah bertanding Di kelas senior kan Iya Kalau sekelas Pomenas itu Pomenas Pomenas itu Mahasiswa itu 18 tahun kan Biasanya 17 atau 18 Pokoknya mahasiswa aja Mahasiswa Kalau mahasiswa Ya asal mahasiswa Kalau 15 tahun Bisa mahasiswa Bisa Kadang-kadang Ada yang udah 20 berapa Yang harusnya udah S2 S3 Masih mahasiswa Mahasiswa juga Iya makanya Yang mungkin Kalau yang lebih Aku lebih Apa namanya Lebih Ngerasa Main kelas senior Itu ya BK Porda kemarin BK Porda kemarin Step by step Membuka lembar baru Di Jawa Barat Ya di BK Porda itu Kemarin Tapi kamu kemarin Pas Pomenas Main juga ya Pomenas Juara berapa dulu Di perorangan Aku gak dapet Oh perorangan gak dapet Iya gak dapet Tapi di beragu Aku Juara Kita ber Berdeka Segrup ya Segrup ya Segrup DKI itu Kita juara dua Kalahnya mas yang apa Sama Sumatera Utara Wih Sumatera Utara Mahasiswa Mahasiswinya ya Berarti emang Emang top Sumatera itu Saya lihat Beberapa Atlet-atletnya Memang banyak yang Berprestasi ya Iya So What Apa Kedepannya kamu Gimana nih Di Bandung Kamu Apakah tujuannya Hanya Porda Porda Asean Games Asean Games Asean Games Pokoknya Aku Aku Fikir-fikir setelah aku Porda atau apapun nanti Itu aku memang mau mencari Pekerjaannya itu untuk di daerah Jawa Barat Mungkin gak tau ya Ini termasuk Gak tau ya gimana orang-orang akan menilai ini Tapi memang aku tujuan Nantinya aku pengen mencalonkan Jadi DPR Ini pernah jadi bahasan dulu nih Saya mau bahas lagi nih Kenapa? Karena aku ngerasa Kalau aku bisa mewakili Rakyat-rakyat ya Mewakili aspirasi suara rakyat-rakyat Aku ngerasa kayak seneng aja gitu Karena mungkin aku ngerasa Ada empati tinggi kali ya Aduh aku kayak gak tegal liat ini Kenapa sih Orang-orang di luar sana tuh Suaranya tuh gak sampai gitu Di dalam Soalnya kan kebetulan aku magangnya di DPR kan kemarin Oh di DPR di Bandung? DPR RI Oh DPR RI Aku ngerasa kayak memperhatikan dari sudut masyarakat Dari sudut mata para anggota Aduh aku pengen udah jadi DPR Pengen menyampaikan kata Apa aspirasi masyarakat Nah Kamu mau jadi anggota DPR DPR dari Jawa Barat Maksudnya atau dari mana? Iya jadi kan Kalau kan jadi DPR itu kan Harus Punya daerah pilihan Oh iya Rencana daerah pilihan kamu? Jawa Barat Karena saya kan orang Jawa Barat sekarang KTP saya udah kota Bandung Oh iya 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 KTP saya udah gak ada kota Bandung Gak tau masih di aku gak nih Di Bandung di Jawa Barat Makasih Aduh Aduh Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton